assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi syadikom disini apakah banyak teman-temanku sekalian semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahuwata'ala pada tutorial kali ini saya akan membagikan cara mengatasi Google Chrome yang out of memory seperti ini ya salah satu penyebab terjadinya hal semacam ini yaitu banyaknya ekstensi yang kita pasang dalam Chrome sehingga memori yang digunakan itu menjadi penuh artinya memori dalam browser anda itu menjadi penuh ya sehingga mengakibatkan seperti ini jadi kali ini saya akan membagikan cara mengatasinya ya yang pertama-tama yaitu kita nonaktifkan semua ekstensi browser dalam Chrome kalian ya salah satu keunggulan dari browser Chrome adalah banyaknya ekstensi yang bisa anda gunakan untuk mempermudah pekerjaan kalian namun ekstensi ini juga dapat menyebabkan banyak masalah termasuk masalah error out of memory jadi untuk mengatasi ini kita nonaktifkan beberapa ekstensi pada Google Chrome ya oke di sini kita pilih beberapa ekstensi akan kita aktifkan ya jadi kalian jika punya masalah seperti ini silahkan nonaktifkan beberapa ekstensi yang tidak anda perlukan jadi saya yang tidak saya nonaktifkan yaitu ekstensi yang sangat saya butuhkan ya dalam bekerja bekerja jadi setidaknya kita tinggalkan apa kita simpan ekstensi yang kita perlukan satu atau dua ekstensi ya yang jarang kita gunakan kita nonaktifkan Oke caranya seperti ini aja ya sobat kita nonaktifkan kita checklist seperti ini ya untuk menonaktifkan ekstensinya ya nanti kalau dibutuhkan bisa di checklist kembali ya sobat Oke langkah selanjutnya setelah kita menonaktifkan ekstensi pada browser langkahnya yaitu berikutnya yaitu kita hapus isi story dan caca pada browser kita ya jadi setiap situs yang kita kunjungi saat melakukan browsing itu Google Chrome menyimpan cacunya ya pada browser kom kita jika ini sudah lama tidak mau dibersihkan maka juga dapat memicu terjadinya masalah error termasuk error atau memori jadi untuk melakukan ini kita klik pada titik tiga sudut atas seperti yang saya tunjukkan pada beberapa menit sebelumnya ya cara membukanya jadi lihat videonya aja ya sobat sambil saya menjelaskan sedikit Oke langkah berikutnya kita update browser Chrome ya jika browser Chrome yang kita gunakan sudah lama tidak di-update maka dapat memicu terjadinya keterlambatan atau book ya melakukannya klik di sudut kanan atas titik tiga kemudian Hai kita pilih bantuan sesuai dengan video ya sobat Hai setelah itu klik tentang Google Chrome Oke ini sementara melakukan update ya sobat jadi ini secara otomatis akan melakukan update pada Google Chrome kalian Oke langkah-langkahnya yang tadi semoga bisa dipahami ya sobat sesuai dengan tanda yang saya berikan jadi kita tunggu sampai update nya berubah 100% ya setelah webnya selesai kalian tinggal melakukan luncurkan ulan atau tutup browsernya lalu nyalakan kembali ya dan jika kalian ingin melakukan perubahan pada Google Chrome kalian bisa meng-install dulu Google Chrome nya lalu install ulang kembali ya untuk supaya bisa menghasilkan Google Chrome yang full performa baik Oke setelah video ini langkah ini maka berakhir pula video ini ya sobat semoga video ini bermanfaat untuk mengatasi kesalahan atau mengatasi out of memori pada Google Chrome kalian ya dan yang terakhir eh mohon bantuannya untuk like comment dan subscribe ya agar saya bisa melakukan menampilkan karya-karya terbaik saya untuk kalian akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati